Kurangi juga pikiran yang tidak perlu. Otak ini kan terbatas. Jangan semua dipikirin. Banyak orang yang akhirnya stres sendiri, kenapa? Mikirin yang tidak perlu dipikirin. Mikirin orang, sementara dirinya sendiri masih perlu dipikirkan tuh. Iya, kita harus menolong orang. Dipilih yang orang kita tolong. Ada orang juga yang ditolong tapi juga nggak tahu diri. Dan tidak berusaha juga untuk menolong dirinya sendiri. Ngapain? Tinggalkan. Kadang-kadang kita terus ada ego juga ya. Jangan mikirkan kejadian di masa lalu yang sudah lewat-lewat. Ya Allah, kenapa kemarin gue nggak begini ya? Menyesali, ketemu orang dibahas. Gue nyesel banget deh. Karena kemarin saya mestinya dapat peluang. Udah. Menyesali kenapa saya dulu tidak ambil opportunity itu. Yang lewat-lewat. Jadi menurut saya itu ngurangin pikiran yang tidak perlu tuh. Kurangin berpikirmu. Pikirkan yang juga fokus-fokus aja. Yang poin, yang ke depan, penting. Dan jangan juga terlalu jauh ke depan juga gitu. Pikirkanlah untuk hari ini minimal. Pastikan bahwa hari ini lebih baik dari hari esok. Pikirkan itu. Otak kita terbatas. Kita nggak bisa mikirin semuanya. Ya bagi. Kalau suami istri berbagilah peran. Jangan pekerjaan istri dicampurin. Jangan juga yang istri pekerjaan suami dicampurin. Bagi kapling lah. Ya saya di rumah ada bagi kapling. Urusan rumah. Urusan istri saya. Jadi saya nggak peduli dia mau masak apa. Mau ngechat apa. Kamarnya apa gitu. Dengan wallpaper apa. Saya udah nggak peduli. Urusan rumah-rumah. Urusan anak-anak pun. Istri saya. Saya cuma mutusin aja. Oke setuju ma. Oke. Jadi itu yang membuat kita lebih mengurangin pikiran-pikiran yang tidak perlu. Sekali lagi karena otak kita terbatas.